Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku kelas 2 Kordoba dan kelas 2 Sevilla Tunggu lagi dengan Pak Budianto Dalam pembelajaran MAPEL PJOK Pendidikan Jasmani Pelahraga dan Kesehatan Alhamdulillah anak-anakku semuanya Hari ini kita bertemu Dan kita mempelajari bab 10 Alhamdulillah ya kita sudah masuk 10 bab nih Dari mulai awal Pak Budi mengajar sampai sekarang Itu sudah 10 bab Nah di bab 10 ini adalah kita Temanya adalah Cara Mengajar Di bab 10 itu adalah kita temanya Yaitu cara Menjaga kebersihan Kebersihan kelas dan lingkungan sekolah Yaitu cara menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah Baik anak-anakku semuanya Pada bab ini Kita akan membahas terkait tentang Kebersihan kelas dan kebersihan sekolah Baik sebelum Pak Budi menjelaskan secara panjang lebar Baik kita mulai membuka dulu dengan basman Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah anak-anakku semuanya Kelas 2 Cordoba dan kelas 2 Sevilla MIT MIT Nuruliman 2 Anak-anakku semuanya Kalau kita bicara tentang Kebersihan kelas Tidak lepas Atau Pasti ada keterkaitannya dengan Bagian-bagian kelas tersebut Kita tahu di kelas itu Ada bangku Ada meja Ada papan tulis Kemudian ada lemari Bahkan lantai Bahkan dinding-dindingnya ya anak ya Nah jadi Di dalam kita menjaga kebersihan kelas Itu harus dari diri kita Kita menyadari Bahwa kelas itu seperti Kamar kita sendiri Seperti rumah kita sendiri Dimana kamar kita sendiri Harus kita rawat dengan baik Nah Karena Di dalam kita menjaga Lingkungan sekolah Di masa pandemi ini Karena kita tidak berada di posisi sekolah Tidak ada di dalam ruang kelas Maka dari itu Kita gantikan Yaitu Bagaimana kita menjaga kamar kita Kamar bunda kita Kamar kakak Kamar adik Yang satu kamar dengan kakaknya Itu sama-sama memiliki kamarnya Seperti memiliki kelas yang ada Siswanya 20-25 orang Nah Di sini yang harus perlu kita jaga adalah Pertama selain kita sudah menjaga kebersihan diri kita Yaitu dengan kebersihan tubuh dan pakaian Maka kita juga harus menjaga Lingkungan kelas Dan lingkungan sekolah Nah kalau bila di sekolah Yang kita harus jaga Termasuk kita harus Bahu-membahu Atau tolong-menolong Di antara Siswa yang ada di kelas Misalnya kita ada 20 orang Atau 20 siswa Atau 25 siswa Maka kita harus Tolong-menolong Atau bantu-membantu dalam Mengerjakan Atau menjaga kebersihan kelas Nah Hal-hal yang harus kita Penuhi dalam menjaga kebersihan kelas Untuk memudahkan kita dalam Menjalankan Membersihkan kelas Maka kita harus menyusun Petugas-petugas Piket Untuk kebersihan kelas Biasanya Di sekolah kita punya Petugas-petugas piket Siapa yang piket hari Senin Siapa selasa Rabu, Kamis, Jumat Sampai dalam satu minggu Dalam satu minggu dibagi Tugas hari Senin Yang menghapus papan tulis siapa Yang menyapu siapa Yang Mengepel siapa Yang menyusun bangku siapa Yang merapikan lemari siapa Itu semua harus diatur dengan baik Agar kenapa? Agar semua memiliki tanggung jawab Untuk bertugas menjaga Kebersihan kelas Maka dari itu Anak-anakku Kelas 2 Kordoba Dan kelas 2 Sevilla Nah Kita harus Bisa saling Memberikan Manfaat Kepada Teman-teman kita yang lain Hari ini Jadwal kita di hari Senin Nah teman kita di hari Selasa Berikutnya Sampai hari Rabu, Kamis Dan Jumat Masing-masing sudah memiliki tugas dan tanggung jawab Masing-masing Nah terkait dengan Lingkungan kelas Yang harus kita Jaga Itu ada beberapa hal yang kita kerjakan Biasanya Kita mengerjakan Yang tadi Pak Budi sampaikan Yang rutin itu biasanya Menghapus papan tulis Biasanya sesudah guru Menulis Ada yang bertugas piket yang menghapus papan tulis Jadi kita harus menjadi pembiasaan Dibagi Siswa dan siswinya Untuk tugas-tugas tertentu Kedua Ada yang menyapu lantai Nah yang menyapu lantai Biasanya Petugas menyapu lantai itu Biasanya Persiapannya di akhir Ketika kita menjelang pulang Nah itu biasanya kita Ada petugas yang menyapu lantai Atau juga ada mungkin yang mengepel Kalau diantara teman-teman Biasanya dilakukan kerja bakti itu Biasanya baru melakukan mengepel Tapi kalau ada diantara teman-teman Yang juga mengepel kelas Nggak apa-apa Itu bagus ya Nah mengepel kelas itu Biasanya juga di akhir Ketika mau pulang Nah juga ada juga yang Bagian merapikan Merapikan bangku Dan Meja-meja yang sudah dipakai Nah ada juga yang merapikan lemari-lemari Rak-rak lemari Yang kita meletakkan buku Dan meja-meja guru Nah Teman-teman Untuk kelas 2 Kordoba Itu terkait dalam Kebersihan kelas Nah kemudian kelas juga mencakup Terkait jendela Jendela kelas Terus Apa namanya itu harus dibersihkan dengan Kemoceng Atau lap Biasanya kan Banyak debu-debu Apabila debu-debu itu semakin banyak Nanti teman-teman Untuk belajarnya Akan kesulitan Akan menghirup debu yang ada di sekitarnya Maka daripada itu Perlu kita membersihkan Debu-debu yang ada di sekitar Jendela Baik anak-anak semuanya Setelah kebersihan kelas Kita masuk kepada Kebersihan lingkungan sekolah Nah Kalau kita masuk kepada lingkungan sekolah Kita juga Berarti Lingkungan sekolah itu Besar ya anak ya Lingkungan sekolah itu ada Ada kooperasi sekolah Ada TU Ada halaman sekolah Kemudian ada kelas-kelas ya anak ya Kemudian ada ruang kantor Kepala sekolah Dan ruang guru Terus ada halaman sekolah Ada kantin sekolah Kemudian ada pos kuriti atau pos keamanan Nah itu semua masuk dalam lingkungan sekolah Nah tugas daripada lingkungan sekolah Siapa yang membersihkan? Nah kalau untuk lingkungan sekolah Biasanya kita membersihkannya bersama Dengan cara ada rutinitas Yaitu sebulan sekali Atau dua bulan sekali Kita ada kerja bakti Kerja bakti Semua Semua yang ada di sekolah itu Ikut berkontribusi Atau ikut serta dalam Membersihkan sekolah Dengan cara kerja bakti Baik itu guru Siswa Terus Petugas keamanan Maupun Petugas kebersihan sekolah Nah itu semua ikut Turun Bahu-membahu Untuk membersihkan sekolah Dan sama-sama kita saling menjaga Sekolah Terutama bagaimana nak? Nah tetap Kita harus Salah satunya Agar lingkungan sekolah Tetap rapi dan bersih Salah satunya harus datang dari diri kita Yaitu Membuang sampah Pada tempatnya Itu yang harus kita tanamkan Dari sejak dini Yaitu Buanglah sampah Pada tempatnya Nah kalau kita punya Bekas sampah Kertas Plastik yang kita makan Nah sisa plastiknya itu Makanannya sudah kita makan Plastiknya Jangan kita buang sembarangan Kita kantongin Cari tempat sampah Dan buang di tempat sampah Agar Kenapa? Agar kebersihan sekolah Dan kelas tetap terjaga Baik anak-anakku semuanya Hari ini Pak Budi telah memberikan penjelasan Terkait cara Menjaga kebersihan kelas Dan sekolah Dan setelah itu Nanti anak-anakku Akan mendapatkan Tugas Ya Tugas teman-teman Kelas 2 Cordoba Dan kelas 2 Sevilla adalah Di bab 10 ini Nanti tugas pertamanya adalah Karena teman-teman Tidak ada di sekolah Maka tugas pertamanya adalah Teman-teman Silahkan Foto Ketika teman-teman Sedang membersihkan Ruangan Kamar Boleh kamar Teman-teman Boleh kamar bundanya Merapikan ya nak Merapikan dan membersihkan Lingkungan kamar Kamar bunda kamu Kamar Kata kamu Atau kamar adik kamu Yang penting kamar Jadi nanti fotonya Foto ketika Kalian sedang merapikan Atau membersihkan kamar Yang pertama Tugas yang pertama Tugas yang kedua Untuk teman-teman Kelas 2 Cordoba Dan kelas 2 Sevilla Silahkan teman-teman Membuat daftar piket Kelas Yang Sudah pernah Di Kerjakan di Sekolah Daftar piket ya nak Daftar piket Nanti teman-teman Daftar piket Kelas Yang sudah ada Di sekolah Tolong ditulis Untuk Teman-teman Kalau memang Tidak hafal Dari Senin Sampai Jumat Teman-teman Boleh menuliskan Yang ada Nama teman-teman Aja Misalnya Teman-teman Ada di Hari Senin Berarti ditulisnya Piket hari Senin Yang penting Ada nama teman-teman Nah sisanya Teman-teman Misalnya Piket hari Senin 5 orang Berarti ada Nama teman-teman Satu Yang sisanya 4 orang Nama temannya Ya Kalau teman-teman Hafal Buat daftar piket Dari Senin Sampai Jumat Dalam Satu Pekan Semua ada Nama teman-teman Ya Baik Itu saja Yang bisa Pak Budi Sampaikan Tugasnya hanya dua Pertama Foto merapikan Ruangan Kamar Teman-teman Atau Kamar Bunda Atau kamar Kakaknya Yang kedua Adalah Di foto Foto Terkait Daftar piket Kelas Teman-teman Kalau teman-teman Tidak hafal Minta tolong Difotokan Sama gurunya Dan minta Dikirimkan Ke grup Nanti teman-teman Bisa ambil Daftar piketnya Dari grup Ya Baik Itu saja Yang bisa Pak Budi Sampaikan Teman-teman Untuk Tugasnya Tetap Seperti Biasa Hari ini Teman-teman Tugasnya Nonton Video Dan link Link Videonya Kemudian Teman-teman Mempelajarinya Tapi Untuk Pengiriman Dan pengumpulan Tugas Insya Allah Tetap Pekan depan Ya Kalau sekarang Tanggal 10 Berarti Pekan depan Dikumpulkan Tanggal 17 Tanggal 17 Maret Baru Dikumpulkan Jadi Untuk hari ini Teman-teman Pelajari Link videonya Oke Terima kasih Sampai ketemu lagi Dengan Pak Budianto Tetap Tetap Tidak lupa Menjaga 3M Ya 3M Seperti Pak Budi Sampaikan Biasa Sudah hafal Teman-teman Pakai masker Cuci tangan Tetap Menjaga Jangan lupa Oke Tetap menjaga Kesehatan Jangan lupa Kita tetap Minum vitamin Agar selalu sehat Sampai Tunggu Lagi Dengan Pak Budianto Di bab berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam olahraga Selamat menjaga Selamat menjaga